Sabtu malam KPK menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manadu, Sudi Wardono dan anggota DPR Komisi 11 Fraksi Golkar, Aditya Anugrah Moha, sebagai tersangka kasus dugaan suap. Setelah bertransaksi, keduanya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat malam di sebuah hotel di kawasan Pacenongan, Jakarta. Dari OTT, KPK mengamankan uang puluhan ribu dolar Singapura dengan total 633 juta rupiah. Aditya diduga menyuap Hakim Sudi Wardono untuk mengamankan kasus korupsi yang menjerat sang ibu terdakwa sekaligus mantan Bupati Bolaang Mongondo, Merina Moha Siaaan. Sang ibu telah difonis bersalah di Pengadilan Tipikor dan tengah banding ke Pengadilan Tinggi Manadu, Sulawesi Utara. Diduga untuk mengamankan putusan banding, AAM sebagai pihak keluarga terdakwa berupaya mendekati SDW yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara sekaligus Ketua Majelis Hakim dalam perkara banding tersebut. Atas kasus ini, Mahkamah Agung langsung memberhentikan sementara Hakim Sudi Wardono. Operasi tangkap tangan sendiri merupakan hasil kerjasama antara KPK dengan Mahkamah Agung. Jadi saya disangka lagi bahwa hal ini adalah sangat mengecewakan dan prihatin dari lembaga Mahkamah Agung, walaupun ini bagian dari upaya Mahkamah Agung bersama kerjasama dengan KPK untuk membersihkan aparatur-aparatur pengadilan termasuk Hakim. Sementara itu hingga Sabtu sore, KPK belum menggeledah Pengadilan Tinggi Manadu. DVD Golkar, Sulawesi Utara pun belum memberikan bantuan hukum bagi Aditya yang diciduk KPK. Aditya Anugra Moha merupakan anggota DPR fraksi Golkar yang saat terpilih kembali 2014 lalu. Ia bertugas di Komisi 11 yang membawahi keuangan dan perencanaan pembangunan.